Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada namanya Rectum Cancer Atau kanker anus besar Ini beberapa kasus alhamdulillah sudah kelar Baik dari anak-anak sampai usia dewasa Tidak sebagaimana kanker payudara yang memang sudah ditemukan Konsepnya, proses tetapnya menuju Semua dengan Al-Quran Untuk kanker rectum ini Membuat para perukia itu berpikir bahwa ini adalah Murni medis Sebagai tentunya ya Pengalamannya atau bukti empiris Saya kemarin menerapi di Surabaya Ada seorang bapak bersama istrinya Kita usia 40 ya Dia di ruangan dalam keadaan Duduk selonjoran Jadi dia tidak duduk di kursi yang kami sediakan Di ruangan dauruh tersebut Dia duduk di pantai ya Di karbet Dan saya sapa dengan hangat Bagaimana Pak Assalamualaikum Wajahnya jelasnya tersirat kesedihan Kesusahan Dan tentunya rasa sakit Dan saya tanya apa yang sakit Pak Dia bilang saya tidak bisa duduk lama Lalu dia tunjukkan kakinya bengkak Karena tadi harusnya dia sebetulnya terbaring pun dalam kondisi unsus Karena anusnya telah dipotong Luar biasa sekali Jadi kankernya itu di ujung anus bagian bawah Nah disitu ada namanya Aduh apa namanya itu Disitu ada syarab-syarab yang mengerut dan mengembang Ketika ada rangsangan Apa namanya Kotoranmu keluar dari usus Dan syarab-syarab ini yang dimatikan oleh Dalam tanda kutip setan Saya masih berbicara dalam tanda kutip saat ini Dan kemudian Ya Alhamdulillah Konsep kami ya Terapi itu ada untuk akal Untuk jasad Untuk iman Dan untuk jiwanya Tahapan awal Kita pahamkan dulu bagaimana Rukiya Syarab ini bekerja Dan Alhamdulillah ya Meskipun dia bolak-balik terus dari ruangan Dia bertahan sampai hari kedua Ya karena kami berikan juga cara api Di setiap 3 jam gitu Alhamdulillah Kemudian ketemu untuk diagnosa Dan konsulin di kamar khusus Bersama istrinya Begitu Saya memulai pembicaraan Juga langsung bercerita Tentang masa lelunya yang sangat sulit Yaitu perceraian dengan istrinya Dan ancaman sihir dari pihak istrinya Hartanya diambil miliaran dan seterusnya Dan dia punya istri yang baru saat ini Yang menemani dia dan seterusnya Dan sangat jelas sekali ada ciri-ciri sihirnya Tapi ketika di Rukiya Ini tidak ada respon Tidak ada Sebagaimana orang kena sihir ya Berteriak Atau setannya Insistir dan seterusnya Hanya ketika saya pegang Saya bacakan ayat itu Beliau Berdebar kuat Dadanya Dan saya kemudian Sampaikan kepada istrinya Bahwa ini Pasti ada pengaruh setan Ketika Al-Quran Itu Menggetarkan penyakit Atau penyakit Perespon Al-Quran Pak Naya pasti ada Sihir Dan Al-Quran pasti akan menyembuhkannya Berbekal harapan ini Alhamdulillah Kemudian Tadi Kami konseling Dan kemudian Selama dua jam Konseling saya tidak menemukan Klu apa Tidak menemukan Tanda apa-apa Maksudnya Konseling buntu Dan akhirnya Saya Mau obati Kakinya yang bengkak itu Saya cari-cari Minyak saya Nggak ada Minyak rugi saya Nggak ada Dan akhirnya Saya pegang Saya bacakan Di pahaknya Yang Apa tadi Yang Bengkak tadi Alhamdulillah Dia Merasakan sakit Di Di Ini Di mana Di Punggungnya Di tulang punggungnya Saya bilang Kalau ada sakit di tulang punggung Biasanya Ada jinasan Dan dia langsung sendawa Masya Allah Ini petanda Ini klu besar Al-Quran itu selalu memberikan purkon Ketika dibacakan Petujuk Allah turun Dan kemudian Setelah itu Rukiah selanjutnya oleh tim kami Ahi Enrik Ahi Enrik Dari Madura ya Dan Selama 2 jam di Rukiah Keluar darah Muntah darah Sedikit ya Dan Besok harinya ketika ditanya Bagaimana Pak Kabarnya Dia bilang Alhamdulillah sudah ringan Biasanya jalan pun Berat Susah Ini Seperti ringan sekali Sudah kuat juga Allah Akbar Ternyata Ibu sekalian Kanker Di anusnya Sembuh Dia Merasakan bahwa Bekas operasi Yang 8 bulan itu Yang sakit Selama ini sakit Sembuh Jadi Keheranan Yang terjadi itu Adalah Dia setelah operasi itu Harusnya anusnya Tidak sakit Tetapi Ini Sembuh Jadi rasa sakitnya hilang Masya Allah Luar biasa sekali Dan Ya sudah Ketika Rasa sakit Di Anusnya itu hilang Jadi anusnya itu Teman-teman dipotong Lalu disambung Nah setelah itu PSSnya keluar Melalui Lubang yang dibuatkan Dokter di perut Jadi dia itu Di Rukiah Ikut Dauro Itu dalam keadaan Membawa kantong perutnya Kantong kotoran di perutnya Subhanallah Penyakitnya sembuh total Rasa sakitnya hilang Dia berjalan Dan kemudian Pagi hari terakhir Tadi saya tanya Kemarin ya Saya tanya bagaimana Pak Jadi Alhamdulillah saya tanya sembuh Hanya jadi kurus saja tubuh saya Di masyarakat ketawa Ya ini Luar biasa sekali Rectum cancer Atau kanker rectum Juga Disebab Pak Nabi Syaitan Nanti saya ada cerita banyak Insya Allah Benar-benar di Istiqlomba Share sama teman-temannya Tapi ya Nggak bisa satu menit Seperti yang lain-lain Baru belajar ini Semoga bermanfaat Ya Warahkullabik Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton